Kemelut di ujung ruyung emas jilid sepuluh Kiranya semenjak dikalahkan Lik Ihitli, Kuntun Chin Chin masih penasaran Ia berusaha mencari jalan untuk membalas dendam Maka ia sengaja mengumbar kata-kata besar di hadapan si Hunko Aishat Jiu Dengan harapan orang mau bekerja sama dengannya untuk membunuh Lik Ihiatli Melihat keseriusan orang, si Hunko Aishat Jiu tertawa dingin Ujarnya, hidung kebau, rupanya nyalimu sudah Dibikin ciut oleh tiga pria dan empat perempuan dari Hak Liong Keng Kau anggap ketiga orang laki-laki dan empat orang perempuan dari Hak Liong Keng itu Bisa kau robohkan dengan mudah Kuntun Chin Chin balas mengejek Sesungguhnya bukan cuma orang-orang Hak Liong Keng saja yang liai Masih ada jago lain yang lebih tangguh lagi Terus terang, aku sendiri pun pernah kecundang di tangannya Toso tua, permainan setan apa yang sedang kau lakukan Dapatkah kau jelaskan perkataanmu dengan lebih terperinci mahluk tua Tahukah kau siapa di dunia dewasa ini yang sanggup menahan pukulan pengsian Jit Guat Chiang Yang mahali hai itu tanya Kuntun Chin Chin Mendadak Jisya berbisik kepada Lam Kiong Giyok Saudara Lam Kiong, apakah kau tahu bilakah diselenggarakan pertemuan bulim Jit Guat Belum lagi Lam Kiong Giyok menjawab Tiba-tiba dari belakang mereka berkumandang suara gelak tertawa Menyusul seseorang menegur Lam Kiong Lote, kiranya kau pun berada di sini Kenapa tidak segera menampakkan diri Lam Kiong Giyok segera berpaling Dengan matanya yang tajam ia memandang sekejap sekeliling tempat itu Tertampaklah Tian Keng, Tian Moh Kugwat dan Busian Gisu Kuan Leong Chiong Leng Muncul dari balik kegelapan sana Menyusul kemudian beberapa sosok bayangan lantas muncul juga Mereka adalah Hak Tsu Sam Khoai yang terdiri dari Kwi Tau Kau Tu Leng Mong Set Hang Tok Chiang Kiti H.O.U. serta Eng Jiao Jiu H.O.U.I. Kang Lalu tampak pula Im Hong Chiang Kui Kok H.O.U. dan Mu In Jiu Kok Siaw Tian Bekernyut alislam Kiong Giyok menyaksikan Busian Gisu Kuan Leong Chiong Leng berada bersama orang-orang Tian Seng Po Tapi segera katanya dengan tertawa Saudara Kuan Leong, sedari kapan kau bergaul dengan Oh Kugwat sekalian Busian Gisu Kuan Leong Chiong Leng tertawa Sahutnya, kami baru saja tiba di sini dan bertemu secara tak sengaja Maka kami pun beramai-ramai datang melihat keramaian Mari, mari Kita bersama-sama unjukkan diri untuk bertemu dengan mereka Sambil bicara Oh Kugwat sekalian lantas barjalan menuju ke tengah Arna Saudara Bok, tiba-tiba Lam Kiong Giyok berbisik Coba lihatlah keadaan kita yang tidak menguntungkan ini Bagaimana kalau kita menghindar dulu untuk sementara waktu baru selesai berkata Mendadak suara tertawa yang menyeramkan berkumandang tiba Menyusul seseorang berkata Anak keparat Lam Kiong Giyok, jangan harap kau bisa kabur dari sini Hehehe, sekali ini pasti ada kesenangan yang akan kau cicipi Kecuali bila setan tua ayahmu muncul mendadak di sini sekarang juga Ternyata Kuntun Cijin sedang berjalan ke arah mereka dengan langkah perlahan Melihat itu, sadarlah Lam Kiong Giyok tak bisa kabur lagi Dengan nekat ia tertawa dingin Kuntun locian pual Apakah kau hendak menganiaya orang muda Kuntun Cijin tertawa seram Mendadak ia mencengkeram tubuh Lam Kiong Giyok Cepat serangannya, tepat sasarannya Mundur kau bentak Jisya Tangannya segera menabas tubuh Kuntun Cijin Terkejut Kuntun Cijin Terpaksa ia batalkan ancamannya terhadap Lam Kiong Giyok Dan menyongsong serangan Bok Jisya Plak terjadi adu tenaga pukulan Kuntun Cijin segera merasakan segulung tenaga pukulan yang kuat menumbuk tubuhnya Ia tergetar mundur tiga langkah Hal ini membuat Kuatun Cijin terkejut Pikirnya, kenapa tenaga pukulan bocah ini jauh lebih kuat dari dulu? Padahal dalam seranganku barusan paling tidak telah kusertakan enam bagian tenagaku Jangan-jangan malam ini aku mesti tertimpa sial terus-menerus Kemampuan Jisya memukul mundur Kuntun Cijin Seorang tokoh di antara buling Jipkot Tentu saja mengejutkan semua jago yang hadir Meskipun semua orang tahu ia memiliki kufu yang hebat Tapi tidak menyangka sedemikian pesat kemajuan yang dicapainya Sihun Kho Aishat Jiu dengan sorot matanya yang tajam mengamati wajah Jisya sekejap Tiba-tiba ia maju menghampirinya Saudara bok, awas Sihun Kho Aishat Jiu mendadak terdengar Lam Kiong Giyok berseruk kuatir Baru lenyap suaranya Mendadak Sihun Kho Aishat Jiu mengebaskan lengan baju kiri setajam pisau Menyabat pergelang au tangan kanan Jisya Setelah mengalami pelbagai kelicikan dan bahayanya dunia persilatan selama setengah bulan terakhir ini Dalam hati Jisya telah mempertinggi kewaspadaan Setelah menghajar mundur kuntun cinjin tadi Diam-diam ia menghimpun tenaga dalam untuk menghadapi segala kemungkinan Maka waktu Sihun Kho Aishat Jiu menghampirinya Ia lantas tahu orang hendak mencari perkara kepadanya Karena itulah ketika ujung baju Sihun Kho Aishat Jiu menyambar pergelangan tangan kanannya Cepat Jisya berkelip ke samping Kemudian ia balas mencengkeram uratna di pergelangan tangan kiri Sihun Kho Aishat Jiu Sihun Kho Aishat Jiu tidak menyangka pemuda itu memiliki ilmu silat begini hebat Sebab serangan balasan itu sedemikian aneh sehingga ia tak menduga sebelumnya Apalagi di antara rentang jari lawan terasa ada lima gulung angin tajam menyambar tiba Dengan terkejut buru-buru ia tarik kembali serangannya sambil melompat mundur Jisya tak memberi peluang bagi musuh sambil mementak telapak tangan kirinya Menyerang pula dengan jurusin leong jutin, naga sakti keluar dari mega, kembali ia menabas Meski Jisya tahu tenaga dalam sendiri mendapat kemajuan pesat sejak mendapat warisan tenaga murni Terutama setiap kali bilat terhentam oleh orang selalu muncul mehawa murni yang aneh menyalur ke sendi tulang Sehingga membuat tubuh menjadi segar dan tenaga dalam seakan-akan bertambah kuat Tapi dia sendiri tak tahu sampai taraf bagaimanakah tenaga dalamnya sekarang Kini ia berhadapan dengan si Hun Ko Aishat Jiu yang seangkatan dengan gurunya dalam buling Jitkot Mau tak mau timbul juga rasa tegangnya, maka begitu turun tangan ia gunakan tenaga sepenuhnya Melihat datangnya serangan hebat, si Hun Ko Aishat Jiu tertawa dingin Dengan tujuh bagian tenaga dalam telapak tangan kirinya menyambut ancaman lawan Ketika dua gulung angin pukulan Isung Maha Dasyat itu bertemu, Jisya terguncang keras Tapi ia tetap berdiri tegak di tempatnya Sebaliknya si Hun Ko Aishat Jiu merasakan tenaga dasyat menumbuknya Untung tenaga dalamnya cukup sempurna sehingga tubuhnya tak sampai tertolak mundur Semua orang yang hadir sama terkesiap, timbul perasaan jiri dan ngeri setiap orang terhadap bok Jisya Lam Kiong Giok sendiri pun merasa kaget menyaksikan kemampuan Jisya Menyambut dua pukulan dari dua tokoh bulim Jitkot Tapi diam-diam ia pun kagum atas kesempurnaan tenaga dalam Jisya Tanpa terasa jerinya terhadap Kun Tun Chinjin dan si Hun Ko Aishat Jiu jadi berkurang Meskipun posisiku malam ini sangat berbahaya, demikian pikirnya Tapi bila aku bekerja sama dengan bok Jisya, sekalipun tak bisa menandingi kedua jago lihai itu Untuk mempertahankan diri atau melarikan diri rasanya tidak menjadi soal Ketika rasa jerinya hilang, keberanian Lam Kiong Giok pun timbul lagi Ia tertawa terbahak-bahak sambil memberi hormat ke Oada si Hun Ko Aishat Jiu Katanya dengan lantang, sudah lama ku dengar nama kebesaran si Hun Ko Aishat Jiu Sayang belum ada kesempatan untuk bertemu Sungguh beruntung keinginanku itu terpenuhi pada malam ini Dengan sinar matah, tajam si Hun Ko Aishat Jiu memperhatikan Lam Kiong Giok dari atas hingga ke bawah berulang kali Kemudian ia tertawa seram Konon Lam Kiong Hian mempunyai seorang putra kesayangan bernama Hwan In Kiam Blem Kiong Giok Apakah kau ini orangnya ia menegur dingin? Tidak berani Tidak berani Lam Kiong Giok tersenyum Wampu hanya seorang pemuda ke Melon Sore Masih sangat mengharapkan petunjuk dari Lo Chiampual Si Hun Ko Aishat Jiu lantas menudin Bok Jisya Dan bertanya Lam Kiong Giok, siapakah orang ini? Dia adalah seorang sahabat karib Wampual Harap Chiampu suka memaafkan Jawab Lam Kiong Giok Meski orang berwata aneh dan tinggi hati Menghadapi sikap sopan dan hormat Lam Kiong Giok ini terasa enggan juga untuk bersikap keras Disinilah terbukti betapa cardinya pemuda ini Ketika Kun Tun Chin Jin melihat si Hun Ko Aishat Jiu bermaksud mengundurkan diri Buru-buru serunya Anak keparat Lam Kiong Mulutmu memang tajam sekali Sungguh kagum Lam Kiong Hian mempunyai seorang putra seperti kau Cuma malam ini jangan harap kau bisa lolos dari perhitungan utang lama Sambil berkata Pelahan Tosu itu mendekati Bok Jisya Pada saat itulah mendadak dari kamar sebelah kanan berkumandang suara teguran seorang laki-laki yang amat tangkuh Hei, kalian manusia-manusia tak tahu diri Di tengah malam buta begini bukan saja sembarangan memasuki rumah orang Membuat gaduh lagi sehingga mengganggu ketenangan tidur orang Jika tidak cepat-cepat enyah dari sini Jangan menyesal jika aku bertindak bikin kalian mati tanpa tempat kubur Sungguh nada yang sombong Siapapun merasa tidak puas Si Hun Ko Aishat Jiu tertawa seram Katanya, orang-orang Hei Leong Kang memang sombong Sebelum sempat melihat tampang mereka Sangguh aku merasa berat meninggalkan tempat ini Leong Cho Aishat Jiu Di mana kalian berdua suara orang tadi kembali berkumandang dari dalam ruangan Dengan hormat kau lo Leong Siu Menyahut kau lo Leong Cho Aishat Jiu Siap menunggu perintah Hoa Siu Ya kalian berdua lekas turun tangan Bunuh orang yang baru saja berbicara itu Perintah orang Siho A dalam ruangan itu Leong Cho Aishat Jiu siap melaksanakan perintah Siow Ya Cuma orang ini Macam apakah orang ini dia Si Hun Ko Aishat Jiu Salah satu tokoh bulim Jitkot yang termasur dalam dunia persilatan Kenapa seru orang Siho A dalam ruangan dengan gusar Hanya seorang Si Hun Ko Aishat Jiu saja Masa membuat kalian ketakutan Betul-betul gentong nasi yang tak berguna Hayo cepat laksanakan perintahku Meskipun kedua kakek ular dan naga dari bukit kau lo Juri Terhadap bulim Jitkot Tidak berarti mereka takut kepada Si Hun Ko Aishat Jiu Hoa Siow Ya kembali kau lo Leong Siu berkata dengan hormat Kami mendapat perintah Sian Li Nyo Nyo untuk melindungi keselamatanmu Dewasa ini kawanan jago lihai dari segenap penjuru dunia telah berkumpul di sini Tidak usah banyak bicara Tukas orang dalam ruangan itu sambil membentak Kalau tidak kau laksana kau perintah Segar aku jatuhi hukuman mati kepada kalian Si Hun Ko Aishat Jiu merasa gusar sekali Dengan suara dingin serunya Setan cilik dari hak Leong Kang Kau betul-betul sombong Kalau punya kepandayan Hayo menggelinding keluar sungguh amat aneh Meski suara orang dalam ruangan itu amat sombong Tapi setelah Si Hun Ko Aishat Jiu menantangnya Orang itu lantas membungkam Tiba-tiba Ji siap berpaling kepada Lam Kiong Jiu dan bertanya Saudara Lam Kiong, apakah orang yang berada di dalam itu adalah sasaran utama kita dari Hek Leong Kang Lam Kiong Jiu tersenyum Sahutnya, Saudara Bok Dari pihak Hek Leong Kang telah datang tiga orang laki-laki dan empat orang perempuan Pentolannya ialah seorang gadis muda Kuchyampu akan datang kemari Apakah maksudnya hendak berjumpa dengan pemuda itu kembali Ji siap bertanya Lam Kiong Jiu manggut-manggut Mungkin begitu dalam pada itu Kau Loh Leong Choa Siang Siu Yang satu jangkung dan yang lain pendek telah tiba di samping Si Hun Ko Aishat Jiu Tanpa bicara kedua orang itu lantas melolos senjatanya Kau Loh Choa Siu dengan senjata poan koan pit segera menerjang ke muka Senjatanya langsung menutup dada Si Hun Ko Aishat Jiu Menghadapi serangan tersebut Si Hun Ko Aishat Jiu tidak melakukan reaksi apa-apa Ketika senjata poan koan pit mendekati dadanya Ia baru tertawa dingin Pelapak tangan kirinya menyempuk poan koan pit lawan Sementara kakinya menendang perut Kau Loh Leong Siu Ketika Kau Loh Choa Siu menyerang Kau Loh Leong Siu juga segera mencabut kipas dan menutup ke depan Tapi oleh tendangan Si Hun Ko Aishat Jiu yang cepat Terpaksa ia menarik kembali kipasnya sambil melompat mundur Setelah berhasil mendesak mundur Kau Loh Leong Siu dengan tendangannya Tiba-tiba Si Hun Ko Aishat Jiu merasa angin tajam kuat menyergap datang Kiranya Kau Loh Leong Siu telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menghantam dari samping Si Hun Ko Aishat Jiu tertawa seram Tiba-tiba ia memutar tangan kanannya Ia sambut ancaman Kau Loh Leong Siu tersebut dengan keras lawan keras Kau Loh Leong Siu cukup mengetahui kesempurnaan tenaga dalam musuh Melihat kuda-kudanya sangat kuat Tanpa menggeser menangkis serangannya Ia tak berani menyambut serangan tadi dengan kekerasan Cepat ia melompat ke samping Setelah dipaksa mundur tadi Kau Loh Leong Siu menanti kesempatan baik untuk melancarkan serangan pula Maka ketika dilihatnya Si Hun Ko Aishat Jiu mendesak mundur Kau Loh Leong Siu segera ia membentak Pada saat musuh belum sempat menarik kembali tangannya Secepat kilat kipasnya mengebas pula dengan kuat Kau Loh Leong Siu memang mahir mi lancarkan serangan bersama Kerjasama mereka ketat dan hebat Apalagi tenaga dalam mereka memang sempurna Setiap gerak tangan cukup untuk mi renggut jiwa orang Jangan kira senjata Kau Loh Leong Siu hanya sebatang kipas saja Bila Si Hun Ko Aishat Jiu sampai tersambar Miscaya akan terluka parah Si Hun Ko Aishat Jiu memang bukan jago yang lemah Ketika menahan serangan Kau Loh Leong Siu di sebelah kanan Mendadak dari arah kiri mendesing angin tajam Ia tertawa dingin Tanpa berkelit dia ayunkan telapak tangan kiri Untuk menolak kipas yang sedang menyergap itu Serangan Kau Loh Leong Siu itu sebenarnya dilancarkan Di luar dugaan lawan tenaga yang dipergunakan sangat hebat Ketika dilihatnya pihak lawan tidak berkelit Malahan menangkis pukulannya Dari kaget ia jadi takut Ia merasa sangsi Tau-tau tenaga pukulan Si Hun Ko Aishat Jiu telah menekan kipasnya Ia merasa pergelangan tangan bergetar keras Kipasnya tertahan ke bawah dan nyaris terlepas Keruan ia terperanjat Kau Loh Leong Siu sudah termasur selama puluhan tahun di dunia persilatan Seandainya senjata andalanya kena dipukul lepas oleh musuh dengan tangan kosong Hal ini akan Merupakan kejadian yang sangat memalukannya Dan pasti akan dipandang hina oleh majikannya Berpikir demikian Dengan dahi berkeru tanpa mempedulikan keselamatan sendiri lagi Ia himpun hawa murninya Kipas bergerak ke depan mengiringi gerak maju tubuhnya Serangan langsung pada Chiang Tai Hiat di dada musuh Pada saat yang sama senjata Po An Ko Antik dengan membawa desing angin tajam juga menutup dari samping Si Hun Ko Aishat Jiu menjadi gusar Hawa Naksu membunuh menyelimuti wajahnya Sambil tertawa aneh ia mendesak maju Telapak tangan kiri masih tetap menahan kipas Kau Loh Leong Siu Sedangkan kelima jari tangan kanan terentang lebar Dari serangan memukul berubah jadi mencengkeram Secepat kilat ia mendak ke bawah lalu meraih ke atas dengan jurus Pek Hei Tok Li Laut hijau memantulkan sinar Dengusan tertahan berkemandang Tau-tau senjata Po An Ko Antik Kau Loh Siu kena dirampas oleh Si Hun Ko Aishat Jiu Setelah berhasil merampas Po An Ko Antik itu dengan tangan kanannya Hawa Naksu membunuh Si Hun Ko Aishat Jiu tambah berkobar Pergelangan tangannya bergetar dan Po An Ko Antik rampasan langsung menusuk dada Kau Loh Leong Siu Kakek naga dari bukit Kau Loh itu terperanjat Buru-buru ia membuang kipasnya sambil melompat mundur Beberapa jurus serangan tersebut mereka lakukan dengan cepat Terutama Kau Si Hun Ko Aishat Jiu merampas senjata lawan boleh dibilang merupakan jurus-jurus serangan ajaib Sambil mengacungkan senjata Po An Ko Antik dan kipas rampasan Si Hun Ko Aishat Jiu tertawa dingin Sekarang kalian harus memanggil anak Jumawa itu untuk minta kembali senjata kalian ini Sejak terjun ke dunia persilatan, belum pernah Kau Loh Leong Co Aishat Jiu mengalami kekalahan seperti ini Mana mereka tahan terhadap PJ Kan tersebut? Sambil membentak, kembali kedua orang itu menerjang maju Jika ingin mampus jangan coba berkelit EJ Si Hun Ko Aishat Jiu Po An Ko Antik dan kipas rampasan itu langsung diayunkan ke tubuh kedua kakek yang sedang menubruk maju itu Siapa yang tidak sayang akan jiwa sendiri? Sekalipun Kau Loh Leong Co Aishat Jiu telah mendapat penghinaan besar Tapi mereka enggan mati konyol Kedua orang itu segera menghindar dengan melompat ke kiri dan kanan Leong Siu, Co Aishat Jiu, mundur kalian Suara Jumawa tadi tiba-tiba berkumandang kembali dari dalam ruangan Kalian bukan tandingan orang ini Berbareng dengan selesainya ucapan tersebut Pintu kamar tiba-tiba terpentang Empat orang laki-laki berbaju ketat berpedang muncul beruntun dari dalam ruangan Paling belakang muncul lagi seorang pemuda yang berdandan perlente Sikap maupun gerak-gerak keempat laki-laki dan pemuda perlente itu amat sombong Seakan-akan tiada orang lain yang terpandang oleh mereka Sambil membusungkan dada mereka maju ke tengah Sinar mati mereka tak pernah memandang ke arah kawanan jago itu Sikap sombong semacam itu sungguh menggusarkan hati semua orang Mendadak keempat laki-laki itu terpencar ke kiri dan kanan Lalu berdiri tegak di situ Sementer si pemuda perlente berdiri tepat di depan si Hunko Aishat Jiu Diam-diam jisya mengamati pemuda perlente itu Wajahnya tampak tampan dengan mati yang memancarkan sinar tajam Pemuda itu tampak gagah perkasa Cuma, bibirnya tipis lagi lancip Jelas dia seorang yang berhati culas dan berjiwa sempit Pada saat itulah mendadak berkumandak suara siulan nyaring Bernada sedih yang berkumandang dari jauh Tau-tau di tengah harna telah bertambah dengan seorang laki-laki berwajah kurus Orang ini adalah pendekar besar satu jaman Si Oye Ausian Hang Hek Kutian Gak Ketika ia muncul, pemuda perlente itu tampak gelisah Melihat kemunculan Kutian Gak Buru-buru jisya menyongsong ke depan sambil berseru Kutian Pual, sungguh amat payah wampu mencarimu ketika melihat jisya hadir di situ Sekulung senyuman pedih segera tersungging di ujung bibir si Oye Ausian Hang Hek Kutian Gak Wajahnya seperti sedih seperti juga murung Seakan-akan seorang yang putus asa dan menghadapi jalan buntu Dari mimik wajah Kutian Gak tersebut Jisya segera tahu bahwa pendekar tersebut sedang diliputi perasaan sedih luar biasa Tiba-tiba saja suasana di sekeliling tempat itu hirmat luar biasa Jisya mempunyai rasa persahabatan yang tebal dengan Kutian Gak Dengan perasaan terharu ia lantas menegur Kutian Pual, apakah engkau ada urusan yang perlu Ampual laksanakan bagimu Sambil berkata ia maju ke depan menghampiri Kutian Gak Mendadak pemuda perlente tadi tertawa dingin dan menegur Siapa kau? Cepat berhenti ada apa sahut Jisya dingin Kau hendak menghalangi aku bicara dengannya Betul, kau merasa tidak puas? Jisya tertawa hambar Ya, boleh ku tahu siapa nama Anda Biasanya pemuda perlente itu beranggapan wajahnya amat tampan Sehingga menimbulkan sikap angkuhnya Tapi setelah menyaksikan Jisya dan Lam Kiong Giyok sekarang Hatinya bergetar, pikirnya tak nyana dalam dunia perselatan Masih terdapat dua orang pemuda tampan dan gagah seperti mereka Saat ini sumoai sudah mulai menginjak usia remaja Api asmarannya lagi berkobar Jika berpikir sampai di sini Sekulung senyuman licik segera tersungging di ujung bibir pemuda perlente itu Katanya, siyaute si Hoa bernama Hang Hwi Mau apa kau tanya nama ku kuliat saudara Hoa cukup gagah Ingin sekali kuikat tali persahabatan denganmu Ah, terpaksa membuatmu kecewa Aku tak suka bersahabat dengan orang Sahut Hoa Hang Hwi Si pemuda perlente itu dengan ketus Lam Kiong Giyok segera berseru sambil tertawa dingin Saudara bok, lagak orang itu terlalu sombong Mana ia mau menerima uluran tanganmu Tiba-tiba jisya tertawa dan bertanya lagi Tolong tanya saudara Hoa Ada perselisihan apakah antara pihak kalian dengan siya Oya usian hang hekutian gak lo ciam pu Hoa Hang Hwi Pemuda perlente itu tidak menjawab Sebaliknya malahan menegur dengan dingin Sudah cukup belum pertanyaanmu jisya mengernyitkan kening Lalu berkata lagi dengan dingin Jika saudara Hoa dea aku ciam puh Tiada perselisihan apa-apa Maka sekarang juga akan kuajakku ciam puh Meninggalkan tempat ini Bila kau berani mengelangi kami Hati-hati dengan batok kepalamu Pemuda perlente itu sudah terbiasa bersikap jumawa Ia tak menyangka jisya jauh lebih sombong daripadanya Mendengar perkataan tersebut sambil tertawa seram katanya Nyalimu sungguh besar sekali Ku beri batas waktu sekarang juga segera meninggalkan tempat ini Kalau tidak Tentu kau akan mampus teranpa tempat kubur Tiba-tiba siya Oya usian hang hekutian gak menghelan apa sedih Ucapnya Bo Lote Tinggalkan tempat ini Aku tidak menjadi soal disini Jisya tak mengira jagoan yang termahkur dan disegani ini Tanpa sebab yang jelas bisa berubah menjadi lemah begini Ku ciam puh Jisya berkata pula sambil menghelan apa sedih Bila kau tidak pergi bersamaku sekarang Maka segera ku bunuh orang itu Hoa hang hei tertawa dingin Serunya Kalau kau memang mencari kematian sendiri Jangan salahkan aku akan bertindak kejam padamu Terdengar ujung baju berkesiur Dengan gerakan yang sangat cepat Hoa hang hei menerjang ke samping Jisya Lalu dengan suatu cengkeraman kilat Mengancam uratna di pergelangan tangan Jisya Menyaksikan gerakan lawan Diam-diam Jisya memuji di dalam hati Betul-betul ilmu meringankan tubuh yang sempurna Sambil tertawa dingin Tangan kirinya segera membalik Secepat kilat ia balas cengkeram jalan darah Pik Jihiat pada lengan kiri Hoa hang hei Tapi Hoa hang hei telah melayang lewat Tau-tau ia sudah berpindah ke belakang Jisya Suatu pukulan dasyat langsung menghantam punggung anak muda itu Jisya terkesiap Tanpa berpaling kaki kanannya Mendepak ke belakang dan tepat mendepak Hoa imhiat di selangkangan Hoa hang hei Pemudat perlente yang jumawa itu tertawa seram Mendadak ia menyurut mundur Jurus-jurus serangan ganas dan lihai dilontarkan pula Dalam waktu singkat ia telah melepaskan Tiga kali tendangan dan enam pukulan Semua jurus serangan itu disertai dengan pancaran tenaga murni yang dasyat Tapi semua serangan dapat dihindarkan oleh Bok Jisya Mendadak Hoa hang hei tertawa seram Tiba-tiba tangan kirinya menghantam Bok Jisya dari jauh Awas, saudara Bok, ilmu pukulan siow yang cinkeng Teriak Lam Kiong Jiok dengan kaget Melihat datangnya ancaman, sebenarnya Jisya telah menghimpun kekuatan untuk balas menyerang Mendadak dirasakan segulung tenaga panas menyengat meluncur Tiba yang memaksanya mundur tujuh delapan langkah Ia sudah terkena pukulan siow yang cinkeng ku Kata Hoa hang hei dengan suara dingin Mumpung belum terlambat Lekas pergi mencari tempat untuk mengubur tubuhmu Mendengar ucapan tersebut Jisya gusar sekali Sambil mementak kedua telapak tangannya menyodok ke depan Tapi sewaktu tangannya ditolak ke depan Ternyata sama sekali tidak bertenaga lagi Terdengar Lam Kiong Jiok menjerit kaget Saudara bok, wajahmu Ternyata wajah Jisya telah berubah menjadi merah darah Bahkan pemuda itu merasakan kepalanya pusing seperti mau Mecah, langit serasa berputar dan bumi terbalik Kehebatan ilmu pukulan siow yang cinkeng ini seketika membuat kaget segenap jago lihai yang hadir Konon, barang siapa terkena pukulan itu Maka tujuh jam kemudian hawa racun panas akan menyerang jantung Dan mengakibatkan korban tewas secara mengerikan Sesaat sebelum ajal tiba Dia akan merasakan siksaan yang hebat akibat kepanasan Penderitaan tersebut membuat siapapun tak kuat bertahan Setelah berhasil melukai Jisya Hoa Hang Hui tergelak tertawa penuh rasa bangga Katanya, oh, rupanya dunia perselatan dewasa ini semakin kekurangan jago berbakat Ucapan itu sama artinya dengan menghina segenap umat perselatan yang berasal dari Tionggoan Serem tak air muka semua orang yang hadir berubah hebat Ketika selesai bicara, tiba-tiba Hoa Hang Hui bergerak maju dengan cepat luar biasa Ia mener yang ke depan si Hun Ko Aishat Jiu Sebagai salah satu tokoh bulim Jitkot Si Hun Ko Aishat Jiu juga seorang yang angkuh Ia merasa dongkol pada sikap Hoa Hang Hui yang sombong itu Sambil tertawa dingin, tangannya segera mencengkeram ke sana Serangan ini menggunakan ilmu Tua Kim Najil Hoat Ilmu menangkap dan mencengkeram yang liai Ia pikir meski Hoa Hang Hui memiliki ilmu yang liai Pasti sulit juga untuk meloloskan diri dari seragapannya yang tiba-tiba itu Siapa tahu kejadian sama sekali di luar dugaannya Jangankan kena mencengkeram orang Menjauh bilujung baju Hoa Hang Hui saja tak berhasil Semua ini membuatnya terperanjat sekali Tak nyana bangsat pakabur ini bisa lolos dari cengkeramanku Demikian ia pikir Tampaknya orang hetyongkeng rata-rata adalah jago silat yang tangguh Hoa Hang Hui tertawa seram seraya berseru Rupanya si Hun Ko Aishat Jiu yang namanya tercantum dalam deretan bulim Jitkot Tak lebih hanya begini saja Tiba-tiba ia menerjang ke sisi kiri si Hun Ko Aishat Jiu Tangan kanan mengebas, segulung angin tajam menghajar dada musuh Tenaga pukulan ini cukup hebat Kelihayanya tidak berada di bawah beberapa tokoh perselatan terkemuka yang hadir Si Hun Ko Aishat Jiu menyingkir ke samping Kemudian secara beruntun ia melepaskan enam kali pukulan dasyat Hoa Hang Hui berseru heran Ia berputar cepat dan berpindah tempat beberapa kali Dalam waktu singkat ia berhasil menghindari ke enam kali pukulan si Hun Ko Aishat Jiu tersebut Tapi berhubung kedua orang itu menyerang dan menghindar dengan cepat luar biasa Maka mereka yang berada di sekitar Arna tak dapat melihat jelos jurus serangan yang dipergunakan mereka Tapi semua orang mempunyai satu perasaan yang sama yakni jurus serangan kedua orang itu jelas jurus sakti yang mematikan Setelah berhasil menghindarkan diri dari ke enam kali serangan kilat Hoa Hang Hui kembali melancarkan serangkaian serangan balasan Tampaknya kedua tangannya menyambar kian kemari menciptakan bayangan pukulan yang berlapis-lapis Agaknya semua orang tidak menduga ilmu silat pemuda perlente ini akan begini liai Keruan semua orang terperanjat Pertarungan antara kedua orang itu makin lama semakin cepat Kedua pihak sama-sama berusaha merebut posisi yang lebih menguntungkan Mereka berdua sama menyadari hari ini Mereka telah bertemu dengan lawan paling tangguh yang pernah dijumpainya Menang kalah pertarungan ini sangat mempengaruhi kedudukan mereka selanjutnya Maka siapapun tak ada yang berani memandang enteng musuhnya Di tengah berlangsungnya pertarungan sengit itu Tiba-tiba Hoa Hang Hui berseru Si Hun Ko Aishet Jui Ternyata nama besarmu bukan nama kosong belaka Bagaimana kalau kau coba lagi tiga jurus pukulan Kutohun Kui Im Chiang Peringut nyawa kembali ke akhirat kepandayan andalan Apalagi yang kau miliki Keluarkan saja semuanya E.J. Si Hun Ko Aishet Jiu Sudah belasan jurus pertarungan mereka berlangsung Ia sudah mendongkol karena dengan kedudukannya sebagai jago kenamaan Ternyata tak sanggup mengalahkan seorang anak muda Maka sambil membentak ia lancarkan pukulan tangan kiri dengan jurus Tsu Choa Senggi Puros berputar bintang beralih Sementara tangan kanan membacok dengan jurus Tian Tian Lui Ing G. Ledek membelah angkasa Kedua jurus serangannya ini yang satu Merupakan pukulan aneh dengan tenaga keras Dan pukulan yang lain justru merupakan pukulan hebat Ia ingin mengalahkan Hoa Hang Hui dengan cepat Tak sempat Hoa Hang Hui melancarkan serangan mematikan Tau-tau jurus pukulan Si Hun Ko Aishet Jiu Telah mengurung batok kepalanya Terpaksa ia mesti membendung serangan lawan lebih dulu Pada umumnya bila jago-jago Li Hai sedang bertarung Maka begitu dirasakan pihak musuh Mi nyerang secara gencar Biasanya mereka akan menggunakan Karyang Jitu Untuk memaksa lawannya menarik ancaman itu Hoa Hang Hui bukan jago sembarangan Tentu saja ia pun dapat melihat bahwa jurus Tian Tian Lui Ing Pada tangan kanan Si Hun Ko Aishet Jiu yang menabas pelahan itu Sesungguhnya Mi ngandung tenaga dasyat Bahkan kemungkinan besar tersimpan pula perubahan lain yang lebih hebat Maka dengan jurus Hualiong Tian Qing Melukis naga memberi mata Tangan kirinya mencengkeram uratna di tangan kanan Si Hun Ko Aishet Jiu Maksudnya hendak mendahului lawan Sehingga terpaksa menarik kembali ancamannya Dan tak dapat mengembangkan kekuatannya Sekalipun tujuannya betul Tapi jurus serangan tersebut adalah andalan Si Hun Ko Aishet Jiu Sampai di mana perubahan gerak yang sesungguhnya sulit untuk diduga orang Melihat serangan Hoa Hang Hui dengan cepat Si Hun Ko Aishet Jiu menarik kembali telapak tangannya Tapi menyusul tenaga pukulan yang sesungguhnya lantas terhimpun terus ditolak keluar pula Kebanyakan jago yang hadir sama-sama dibikin bingung oleh kejadian itu Mereka tak tahu kepandaian apa yang telah digunakan Si Hun Ko Aishet Jiu Sehingga pukulan yang pelahan dan tak berser suara itu ternyata sanggup memukul mundur pemuda Jumawa Yang Kosen itu Sesudah merasakan pukulan itu Rasa Jumawa Hoa Hang Hui jauh berkurang Sambil mengatur napasnya Ia berkata dingin Ilmu silatmu memang sangat hebat Sekarang sepantasnya kau pun menyambet sekali Pukulanku selesai berkata Mendadak terdengar Jisya membentak Hei, orang Si Hoa, pukulanmu itu biar aku orang Sibok Yang menerimanya kiranya warna merah pada wajah Jisya telah hilang Mendadak ia menerjang maju Dengan telapak tangan langsung ia menghwantam Hoa Hang Hui tidak mengira Jisya masih mampu menyerangnya Meski sudah kena pukulan Syaoyang Sinkeng Bahkan tenaga pukulannya tambah kuat Ia terkesiap dan buru-buru menghimpun tenaga dan menangkis Dengusan tertahan berkemandang Tubuh Jisya yang melompat maju itu terjatuh kembali ke tanah Termakan oleh tenaga pukulan Hoa Hang Hui yang hebat Lam Kiong Giok berkerut kening Cepat ia menerjang maju dan berseru Jangan gugup saudara bok Ku datang membantumu Belum selesai ucapannya Tiba-tiba terdengar Hoa Hang Hui Si pemuda parlente menjerit keras Tubuhnya mencelat sejauh 4-5 langkah ke belakang Lam Kiong Giok tertegun Tanpa terasa ia hentikan langkahnya Dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas Sekali pandang saja ia lantas mengetahui bahwa Hoa Hang Hui telah terkena pantulan tenaga pukulan Jisya Hyantian Koan Chu Kun Tun Chin Jin amat terperanjat Pikirnya, sungguh aneh anak muda itu Jarang ada lewekang sehebat ini Kecuali Boan Yok Sin Kang dari golongan Buddha Yang dapat mengeluarkan tenaga pantulan sedasyat ini Jangan-jangan anak muda ini sudah berhasil pula Meyakinkan ilmu sakti tersebut Ketika menyaksikan Hoa Hang Hui tergetar mundur Lam Kiong Giok yang licik merasa ada kesempatan baik baginya Untuk membunuh orang itu Mendadak ia melolos pedangnya Cepat ia menusuk Hoa Hang Hui Tak terlukiskan rasa gusar Hoa Hang Hui oleh serangan itu Ujung bajunya segera dikebas KA ke depan Tiba-tiba Lam Kiong Giok merasakan angin pukulan yang panas menerjang Tiba, sambil tertawa dingin ia melayang ke samping Dengan pedang panjang ia tebas ujung baju Hoa Hang Hui yang mengebas datang itu Sementara tangan kirinya mengebut Empat titik cahaya putih secepat kilat minyambar ke sana Mendadak kau loliong choas yang siru membentak Dari kiri dan kanan mereka menubruk Lam Kiong Giok Sanjata mereka serentak bekerja Lam Kiong Giok melotot gusar Bukan mundur sebaliknya ia malah maju Ia putar pedangnya hingga menciptakan berlapis-lapis cahaya hijau Untuk melindungi seluruh tubuhnya Bentroken nyaring berkumandang secara beruntun Keempat bila pedang pendek di tangan kiri Lam Kiong Giok tau-tau terpukul rontok oleh sabatan kilat pedang Hoa Hang Hui Lalu hendak dipungutnya pedang pendek itu dari tanah Lam Kiong Giok segera membentak Ia melompat maju pedang berputar dan membacok tangan orang Serangan ini datang dengan cepat luar biasa Hoa Hang Hui terkejut dan cepat melompat mundur Lam Kiong Giok tampak gagah perkasa Sekali lagi ia lancarkan serangan Di antara putaran cahaya tajam Ia desak mundur kau loliong choas yang siu yang sedang menubruk maju itu Pada kesempatan itu Lam Kiong Giok mengebaskan ujung baju kirinya Keempat bila pedang yang jatuh itu kembali meluncur masuk kebalik ujung bajunya Diam-diam Ji siakagum menyaksikan kehebatan Lam Kiong Giok Ia merasa ilmu silat sendiri terlampau cetek dibandingkan orang Di sebelah sana terdengar Bu Siang Gi Su Kuan Leong Chiong Leng tertawa terbahak-bahak sambil berseru Lam Kiong Lote Malam ini kami dapat menyaksikan ilmu silat andalan keluargamu Ternyata memang hebat sekali Sungguh kagum dengan gebrakan tadi Hoa Hang Hui merasa kehilangan muka Matanya memancarkan sinar dengki dan benci Dengan gusar ia memelototi Lam Kiong Giok dan Ji Siah secara Bergantian Padahal kalau Hoa Hang Hui tidak kena dihajar oleh Ji Siah lebih dulu Sehingga darah di tubuhnya bergolak keras Tak nanti Lam Kiong Giok bisa mendesak mudur lawannya Melihat sorot metu Hoa Hang Hui itu Ji Siah lantas mendongkol sekali Ia mendengus Mau apa kau melotot Kalau mampu hayo majulah dan bertarung lagi beberapa jurus Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dan merdu berkemandang Aduh, Enci Set, tahukah kau siapa orang itu? Kenapa begitu galak sehingga membuat aku pun merasa ketakutan mendengar suara tersebut Semua orang sama berpaling ke arah suara itu Di bawah sinar bulan tertampak tiga sosok bayangan tubuh yang indah muncul dari kegelapan Setelah melihat jelas wajah ketiga orang gadis itu Seketika semua orang merasakan jantung berdebar Mereka sama menaruh perhatian ke arah gadis berbaju biru yang berada di tengah Kiranya gadis yang berada di tengah itu Ngimakai baju berwarna biru dengan potongan badan yang ramping Tapi padat berisi, kulit tubuhnya putih, jari lentik, sayang mukanya tertutup oleh kain cadar berwarna biru Sehingga orang sulit melihat jelas wajahnya Walaupun semua orang tak dapat melihat jelas wajahnya Anehnya dalam hati setiap orang timbul perasaan bahwa di balik kain cadar biru itu Pasti tersembunyi seraut wajah yang cantik jelit tampak bidadari dari kayangan Sebab baik potongan tubuhnya yang menggiurkan serta suaranya yang merdu dan kulit tubuh yang putih dengan jari yang lentik Semuanya cipta antian yang amat sempurna Potongan tubuhnya baik dipandang dari sudut manapun akan mendatangkan daya rangsang dan daya pikat bagi setiap lelaki Kedua gadis lainnya mengenakan baju berwarna putih Mereka tidak bercadar, tapi wajahnya pun sangat molek Alisnya hitam bagaikan semut beriring, hidungnya mancung dan bibirnya mumil, kulit badannya putih Betul-betul kecantikan yang tiada caira Tapi setiap lelaki tak berani menikmati kecantikan mereka Sebab pada wajah kedua orang gadis berbaju putih itu masing-masing membawa ciri khas yang membuat orang takut Gadis di sebelah kiri yang berwajah kemerahan selalu diliputi keseriusan Seakan-akan sekuntum bunga sakura yang tumbuh di puncak bukit salju Sikapnya anggun tapi dingin itu membuat orang tak berani memandangnya Si gadis yang di sebelah kanan selalu tersenyum simpul Senyuman yang penuh daya pikat dan cukup untuk merenggut nyawa siapapun Potongan tubuh serta gerak geriknya genit penuh kemanjaan Membuat siapapun yang memandangnya jadi terpesona Bisa melayang sukma mereka Maka semua orang pun tak berani menikmati kecantikannya Sebab itulah pandangan semua orang sama tertuju pada diri gadis baju biru itu Karena hanya dia yang memiliki segala daya tarik bagi kaum pria sekalipun tanpa melihat mukanya Setelah melirik sekejap ke arah ketiga gadis itu diam-diam Dan jisya menghela nafas Ia merasa dunia ini benar-benar ajaib Bisa terdapat tiga orang perempuan seaneh itu Setelah ketiga gadis ini muncul Serem tak keempat orang laki-laki berbaju ringkas Kau loliong cho as yang silu Serta pemuda perlente tadi sama memberi hormat kepada gadis baju biru yang bercadar itu Kemudian dengan khidmat mereka berdiri di samping Dengan suara nyaring Hoa Hong Hoi lantai berkata Bila kehadiran Sio Chia tidak disambut oleh kakak sekalian Harap sudi dimaafkan Hoa Su Heng Kata gadis berbaju biru itu dengan suara merdu Siapakah laki-laki yang barusan berkelahi denganmu itu Hoa Hong Hoi melengat Sahutnya Sio Chia Aku pun tak tahu siapa namanya Sangat tinggi kah ilmu silatnya Kembali gadis baju biru bercadar itu bertanya Hoa Hong Hoi tersenyum Orang itu sudah terluka oleh pukulan Sio Yang Sinkangku Mungkin tak lama lagi akan pulang ke akhirat Oh, kalau begitu orang ini memang ganas dan keras kepala mendengar ucapan tersebut Jisya merasa besar sekali Bentaknya, perempuan liar Kalian jangan terlalu menghina orang HMM, orang si Hoa Kau betul-betul tak tahu malu Beraninya cuma di depan perempuan Belum lagi selesai dampratan itu Kedua kakek naga dan ular dari Kaulo San Segera menghardik Bangsa cilik Kau sudah bosan hidup Jisya tertawa dingin Mendadak ia melompat maju ke depan kakek naga dari bukit Kaulo Beruntun tangan kiri dan kanannya melancarkan hontaman berantai Kedua kakek naga dan ular dari Kaulo San tidak menyangka Bok Jisya berani menyerang mereka Cepat mereka membentak Kedua telapak tangannya menolak ke depan Kedua orang itu berhasil membinasakan Jisya Maka serangan itu menggunakan sepenuh tenaga mereka Tiba-tiba gadis berbaju biru itu berseru merdu Kalau dua lawan satu, itu artinya tidak adil Enciset, punahkanlah tenaga pukulan mereka itu Baru selesai ia berkata Gadis bermuka dingin yang berada di sebelah kirinya Segera mengebaskan tangan kanannya pelahan Segulung angin lembut segera berhembus ke tengah tenaga pukulan kedua pihak Break Break benturan terjadi Kaulo Leong Cho Asyang siang siu merasakan tenaga pukulan halus Mimaksa mereka harus menyurut mundur dua langkah Jisya mendengus besar Secepat kilat tubuhnya berkelebat ke samping Kaulo Leong Siu Pelapak tangan kanan kembali melancarkan pukulan dasyat Cepat Kaulo Leong Siu memutar tangan kiri untuk menangkis dengan keras lawas keras Begitu tenaga pukulan itu saling bentur Seketika Kaulo Leong Siu merasakan darah dalam tubuh bergolak Tak kuasa lagi ia mundur tiga langkah Sambut lagi pukulanku ini bentak Jisya Tangan kirinya segera menghantam pula Kaulo Leong Siu tidak mengira musuh yang cuma seorang pemuda lemah Ternyata memiliki tenaga dalam sedemikian sempurna sehingga mampu menahan pukulannya Ini membuatnya terkejut Maka ketika melihat serangan kedua Jisya datang lagi dengan kekuatan yang jauh lebih hebat dari serangan pertama Ia jadi tak berani menyambutnya segera kekerasan Cepat ia lompat ke samping Melihat musuh tak berani menerima serangannya dengan kekerasan Jisya memburu maju dan menghantam pula Kaulo Leong Siu berkelit lagi Kemudian ia pun balas hantam dada lawan Jisya seolah-olah tak sempat lagi menghindar Ia menjatuhkan diri ke belakang sehingga tubuh bagian bawah sama sekali terbuka di bawah ancaman lawan Kesempatan baik ini tentu saja tidak dilewatkan Kaulo Leong Siu dengan begitu saja Kontan ia menghantam ke bawah Yang dibacok adalah perut Jisya Tiba-tiba gadis berbaju biru tadi menghela napas sambil bergumam Kali ini dia terperangkap oleh siasat licin musuh Belum lenyap suaranya Mendadak Jisya memutar tubuh Secepat kilat tangan kanannya menyambar dan samping Cengkeraman ini cepat luar biasa Lagi pula di luar dugaan musuh Kaulo Leong Siu hanya merasakan pergelangan tangan kanannya menjadi kaku Tau-tau urat nadinya telah tercengkeram lawan Jisya mengerahkan tenaga murninya Kaulo Leong Siu segera merasakan darah mengalir balik Dan menyerang jantung Separuh tubuhnya menjadi kaku Seluruh kekuatan lenyap Air muka kawanan jago yang hadir sama berubah hebat Mereka terkesiap menyaksikan Kaulo Leong Siu yang termasur Ternyata kena dicengkeram urat nadinya Oleh musuh hanya dalam beberapa gebrak saja Terutama sekali Tian Kang Tiamoh Ku Kuat Rasa kagetnya betul-betul tak terlukiskan Pikirnya Meskipun ia mendapat perhatian dari Oh Kegak Dan memperoleh warisan tenaga murninya Sehingga dalam waktu singkat menjadi seorang jago liai Tapi bagaimanapun Mustahil ia dapat menguasai seluruh kepandaian sakti JT dalam beberapa hari saja Tapi semua kepandaian yang ia gunakan ini jelas merupakan inti kepandaian JT Kemajuannya betul-betul mengerikan sekali Bila manusia semacam ini dibiarkan hidup beberapa tahun lagi Niscaya tak seorang pun dalam dunia persilatan yang mampu menandinginya lagi Jisya mencengkeram urat nadikaulo Leong Siu erat-erat Sementara telapak tangan kirinya ditempelkan pada punggungnya Lalu dengan dingin katanya kepada gadis berbaju biru itu Nona, tahukah kau bahwa mati hidupnya telah berada di tanganku? Jika kau masih memikirkan keselamatannya Maka ku harap kau pun bersedia mengawalkan sebuah permintaanku Air muka Hoa Hang Hui berubah hebat Tiba-tiba ia maju menghampiri Bok Jisya Berhenti Hoa Su Heng tiba-tiba gadis berbaju biru itu berseru merdu Biar ia bicara dulu apa permintaannya Jisya tertawa dingin Katanya, aku cuma berharap kau mau pulihkan kebebasan Syaoya Usian Hang Hek Kutiangak Kulo Chiampua Gadis Genit di sebelah kanan Gadis berbaju biru itu tiba-tiba tersenyum Dengan lemah gemulai ia berjalan menghampiri Jisya Melihat senyumannya yang penuh daya pikat itu Hati semua orang bergetar keras Tanpa terasa mereka sama menunduk kepalanya dan tak berani memandang lagi Mencorong sinar matu Jisya Ia mendengus penuh menghina Lalu serunya Jangan coba main gila denganku Bila maju selangkah lagi Segera ku hancurkan isi perutaya Gadis baju biru bercadar itu berseru Khoatir Enciset Sungguh aneh sekali Kenapa orang ini sedikit pun tidak takut? Orang lain sama terkesima seperti orang linglung Tapi ia sama sekali tidak merasa apa-apa Seakan-akan sama sekali tidak terpengaruh Ia tidak melihat Ujar gadis berwajah dingin Coba kalau melihat pasti juga Gadis Genit tadi merasa dongkol ketika semua orang terkesima oleh senyuman manisnya Sehingga menundukkan kepala Tapi hanya Jisya saja yang sama sekali tidak terpengaruh Ia mendengus Lalu putar badan sambil bergumam Aku tidak percaya kau adalah seorang lelaki berhati sekeras baja yang sama sekali tidak terpengaruh oleh nafsu HMM tunggu saja Suatu hari aku pasti akan menyuruh kau berlutut dan memohon dihadapanku Sebetulnya kata-kata ini merupakan isi hatinya Tapi dalam keadaan marah tanpa terasa terucapkannya Gadis baju biru bercadar itu tertawa cekikikan Serunya, Enci Pekbi Mulai kapan kau akan membuatnya berlutut dan memohon kepadamu Selapis warna merah dadu menghiasi wajah gadis yang bernama Pekbi itu Katanya dengan suara merdu Sio Chia, kenapa kau malah bergurau dengan Cici Hai? Sesungguhnya bagaimana kalian Jisya berseru dengan dingin? Kalau tiada jawaban, segera akan kubunuh dia Kalau ia mati, kau pun jangan harap bisa hidup Kata si gadis dingin dengan suaranya yang menghidikan Mendengar ucapan tersebut, Jisya berpaling Tapi ketika beradu pandang dengan sorot mece lawan Timbul rasa seram dalam hatinya Sebab sorot mece gadis itu mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan Dengan perasaan terkejut Jisya berpikir Kedua orang gadis yang berada dihadapanku ini Yang satu senyumnya mengandung daya pikat yang luar biasa Sebaliknya yang lain sedingin salju yang membuat orang bergidik Mungkin mereka melatih semacam ilmu sesat yang liai Kalau tidak kenapa sebesar itu daya pengaruhnya Tampaknya ilmu di dunia ini memang beraneka ragam Berpikir demikian, segera ia menjengek Ah, belum tentu sambil berseru cengkeramannya tambah kuat lagi Kau lauliong siu segera merasakan isi perutnya seperti dipuntir Ia kesakitan Bukankah ku tiang ga masih berada di situ dengan baik Kata gadis berbaju biru itu dengan suara yang lembut Kenapa kau malah memohon kepadaku Sungguh aneh HMM, jangan main gila padaku Bicara sampai di sini Mendadak Jisya membungkam Ia memang tak tahu ada perselisihan apa antara Xiaoye Ausian Hong Hek dengan pihak Hekeliong Kang Cuma dia pikir ku tiang ga pasti ada alasannya sehingga kena dikuasai mereka Kalau tidak dengan jiwanya yang gagah perkasa manasu ditunduk pada gadis-gadis itu Xiaoye Ausian Hong Hek ku tiang ga tertawa getir Katanya, Bob Lote, aku tidak apa-apa Cepatlah tinggalkan tempat ini Jisya dapat menangkap kesedihan yang menghiasi wajah ku tiang ga Sambil menghela napas katanya Ku tiang pual kau Ku tiang ga mendadak hoa hang hui Si pemuda perlente itu berseru dengan ada memerintah Cepat laksanakan perintahku Bunuh orang itu air muka Xiaoye Ausian Hong Hek Ku tiang ga tampak berubah Kulit mukanya mengejang penuh penderitaan Katanya sedih Hoa, masa sudah kau lupakan hubungan baik dahulu Daripada membunuhnya Lebih baik ku terima hukuman yang mengerikan menurut peraturan perguruanmu Matipun aku tak sudi melakukan perbuatan yang kahai anak dan durhaka Kau berani membangkang perintah Tianyang Chiang Bun Jin bentak hoa hang hui dengan gusar Matipun tak berani aku melawan perintah Tianyang Chiang Bun Jin Cuma kau, tutup mulut Rupanya kau ingin memampus bentak hoa hang hui semakin marah Di tengah bentakan tersebut Secepat kilatia menerjang maju Telapak tangan kanannya langsung menabas Anehnya, pendekar besar yang gagah perkasa itu sedikit pun tidak berniat menghindarkan serangan tersebut Belang dengan telak dadanya termakan oleh pukulan itu Tidak enteng pukulan itu Tubuh siau ya usian hang hek seketika mencelat sejauh beberapa kaki dan muntah darah Mukanya berubah menjadi pucat seperti mayat Kulit mukanya mengejang minahan rasa sakit dan penderitaan yang hebat Rasa sedih dan kesal jelas terpancar pada wajahnya Sambil tertawa dingin hoa hang hui mengejar maju Suatu pukulan dahsyat dilancarkan pula Para jago yang hadir betul-betul tak habis mengerti Kenapa kutian gak tidak berusaha menghindarkan diri dari serangan tersebut Sebaliknya rela dipukul begitu saja Lebih-lebih tak dimengerti ada perselisihan apakah yang sesungguhnya diancara mereka Mencorong sinar mata bokji siau menyaksikan kejadian itu Bentaknya dengan gusar Orang si hoa, aku bokji siau bersumpah tak akan hidup bersama denganmu Tenaga murninya segera terpancar dari telapak tangan kirinya Tubuh kau loa liong siu tergetar hingga mencelat ke arah ketiga gadis tadi Kemudian bagaikan burung ia melayang ke arah hoa hang hui Telapak tangan kanannya segera menghantam Dalam serangan itu ia sertakan tenaga dalamnya sembilan bagian Di mana desing angin menyambar Debu pasir segera beterbangan Hoa hang hui, si pemuda yang angkuh itu tertawa dingin Kedua telapak tangannya bergerak membentuk satu lingkaran di depan dada Lalu ditolak ke depan, ia sambut ancaman jisya itu dengan kekerasan Belang benturan keras meledak, tenaga pukulan menyerang dengan membawa deru angin keras Hoa hang hui merasakan tenaga tekanan yang maha kuat menyambar datang Buru-buru ia hempun tenaga untuk mempertahankan diri agar jangan terlempar ke belakang Jisya mendengus, telapak tangan kiri melancarkan bacokan kelap pula Dengusan tertahan berkemandang, tubuh hoa hang hui segera terpental jauh Kejadian ini sungguh merupakan peristiwa mimalukan yang belum pernah dialami hoa hang hui Selapis hawa pembunuhan yang kejam segera menghiasi wajahnya yang tampan Sambil tertawa dingin ia berseru, bagus, bagus sekali Orang sibuk, kali ini kau harus mampus sambil berkata pelahan dia mengangkat telapak tangan kanannya Jisya tahu ilmu silat orang sangat liai, ia tak berani gegabah, ia menengadah ke depan Di bawah sinar bulan tertampak telapak tangan musuh telah berubah menjadi merah membara Hatinya bergetar keras, pikirnya, inikah ilmu pukulan siow yang sin keng Sementara ia termenung, telapak tangan hoa hang hui yang diangkat itu mendadak memukul ke depan Tiba-tiba saja Jisya merasa ada segulung hawa panas menerjang tubuh bagian atas Dengan kaget ia kerahkan tenaga untuk mempertahankan diri sambil melancarkan serangan balasan Hoa hang hui cukup dalam pengetahuan ilmu silatnya Sewaktu dilihatnya serangan Jisya tidak membawa desing angin tajam Bahkan terasa halus dan pelahan, hatinya terperanjat Hawa murni siow yang sing keng yang terhimpun segera dilontarkan lebih cepat untuk menyongsong datangnya pukulan Jisya itu Pertarungan mereka ini berbeda dengan pertarungan yang terjadi pada umumnya Jika dalam pertarungan biasa orang akan bertarung dengan cepat, sekarang pertarungan mereka dilakukan dengan lambat dan kelihatan amat sederhana Namun dalam pandangan seorang ahli, justru mereka tahu dibalik kelambanan tersebut sesungguhnya terkandung tenaga pukulan yang maha dasyat Dalam waktu singkat, Hawa murni siow yang sing keng hoa hang hui telah saling bertumbukan dengan tenaga pukulan Jisya Tiba-tiba di antara kedua orang itu muncul pusaran angin yang sangat kuat Setelah melepaskan pukulan tadi, hati Jisya bergetar, ia merasa kekuatan pukulan lawan datang bagaikan gelombang yang tak terputus Nyarisya tak sanggup mempertahankan diri, dengan mata melotot, telapak tangan kiri cepat melancarkan pukulan pula Hawa hang hui dendam kepada Jisya karena pemuda itu membuatnya malu di depan umum Timbu niatnya untuk membinasakan pemuda tersebut, asal musuh mampus maka ia pun dapat jual tampang lagi di depan sumuainya Siapa tahu baru berpikir sampai di sini, mendadak tubuhnya bergetar keras Tenaga pukulan yang merembes datang tiba-tiba bertambah kuat sehingga ia terdorong mundur selangkah Dengan rasa kaget bercampur gusar ia mendengus, telapak tangan kiri cepat dilontarkan pula ke depan Terdengar kuakali dengusan tertahan, debu pasir pun menyelimuti udara sekitar situ Walaupun di antara para jago yang hadir ada yang memiliki ketajaman macam lebih orang lain Tapi siapapun tak berhasil melihat jelas keadaan sebenarnya di balik tabir debu pasir itu Setelah tebaran debu pasir mulai meredah, para jago berseru tertahan dan menghela nafas panjang Di bawah sinar bintang tertampak dua sosok tubuh roboh terkapar di atas tanah Melihat Ji Sia tergelet tak tak berkutik, pelahan Tian Kang Tiamoh ku kuat menghampirinya Lalu menghela nafas sedih, ai, tak ku sangka beginilah akhirnya pemuda yang keras hati ini Mengingat hubunganku dengan gurunya, bila ku uruskan jenazahnya ini Setan tua, jangan berlagak kasehan, ejek gadis baju biru bercadar tadi Memangnya kau kira dia sudah mampus Tian Kang Tiamoh ku kuat terteguan mendengar ucapan tersebut Dia mati wajah Bok Ji Sia sekali lagi Betul juga, meski pemuda itu berbaring dengan metal terpejam Tapi dengan ketajaman metal oh ku kuat Di bawah sinar bintang yang redup tampak muka anak muda itu tetap segar seperti sedia kala Hal ini membuatnya terperanjat Meski demikian, dengan wajah yang tak berferubah tapi bernada sedih Ia berkata, coba lihat, begitu parah lukanya Mana mungkin ia hidup lagi Sambil berkata, dengan tenaga dalam yang terhimpun pada telapak tangan Ia pura-pura memeriksa nafas Bok Ji Sia Padahal pada kesempatan itu ia justru hendak membinasakan pemuda itu Siow ye au sian hang hek ku tian gak segera membentak Suatu pukulan dilontarkan ke depan Tak sempat lagi oh ku kuat mencelakai Bok Ji Sia Terpaksa bentaknya, saudaraku Kenapa kau ini telapak tangan kanannya menyambut serangan orang dengan keras lawan keras Ketika tenaga pukulan saling bertemu Timbul angin puyuh yang mendampar kemana-mana Kedua pihak sama-sama merasakan tubuh bergetar keras Ku tian gak menarik kembali tangannya di depan dada Kemudian berkata dengan dingin Kenapa? Masa kau tidak mengerti? Sekalipun dia sudah mati, adalah menjadi Kewajibanku untuk mengurus Layonnya Apa? Urusannya denganmu? Tiba-tiba ia berjongkok dan meraba dada Ji Sia Ternyata denyut jantungnya masih ada Napasnya juga masih terdengar meski amat lirih Sebagai seorang jago yang berpengalaman Hanya sekilas pandang saja ia sudah tahu Ji Sia terluka oleh semacam tenaga pukulan beracun Sebab kalau pukulan Xiao Yang Sin Keng sejair mukanya tak akan berubah menjadi semu merah Ia coba memegang jidatnya Ternyata dingin bagaikan es Parah sekali rupanya lukanya Cepat ia mengangkat tubuh Ji Sia Tian Keng Tiamoh Kugwa tertawa dingin Mendadak ia maju menyerang Secepat kilat tangan kirinya menyambar tubuh Ji Sia Dengan cekatan Xiao Ye Ausian Hang He Kutian gak melompat ke samping untuk menghindar Oh Kugwa tegurnya ketus Sekali lagi kau berani menyerang Ku beberkan semua akal busukmu di kepan umum Akan ku lihat bagaimana keremu memberi sangkalan gagal dengan serangannya Oh Kugwa terkekeh-kekeh Hehehe Mana, mana Asal saudaraku sanggup melindungi keutuhan jenazahnya Aku pun tak perlu banyak urusan lagi Heran dan bingung bagi kawanan jago yang hadir Siapapun tak mengerti akan ucapan mereka berdua Yang jelas Oh Kugwa berniat membunuh Bok Ji Sia yang terluka parah Tapi apa tujuannya? Sudah barang tentu semua orang tak menyangka ruyung emas Tian Kim Sikun Pian berada dalam baju Bok Ji Sia Seandainya Oh Kugwa berhasil membunuh anak muda itu dan mengurus layonnya Bukankah ruyung emas itu pun tanpa diketahui orang akan berpindah tangan? Sayangnya, justru tipu muslihat Oh Kugwa Tiang Lici ini diketahui oleh Siowye Ausian Hang Hek Kutian Gak serta Bu Sian Gisuk Wan Leong Chiong Leng Sementara itu tiga Nona dari Hak Leong Kang telah berada di samping Hoa Hang Hwi Si Nona genit pedih coba memegang urat na di Hoa Hang Hwi Sejenak kemudian tiba-tiba ia lepas tangan Lalu katanya dengan senyum dikulum Nona, nih nurut analisa Cici Luka Hoa Suheng diakibatkan semacam tenaga pukulan yang liai Cici tak tahu ilmu pukulan apakah itu Tampaknya terpaksa Nona harus turun tangan sendiri Nona bercadar biru itu menghela nafas sedih lalu berkata Pemuda Sibok itu betul-betul ganas Ai, Peksat Cici, apakah kau hendak menyembuhkan luka Hoa Suheng? Ia sudah terkena sejenis pukulan yang melukai pelbagai nadinya Untung saja tenaga dalam orang Sibok itu belum sempurna Coba kalau sudah mencapai puncak sempurnanya Mungkin korbannya akan tewas seketika Apakah Nona menyuruh aku membuyarkan darah beku dalam nadinya Dengan tusuk jarum tanya Peksat dengan dingin Nona bercadar biru itu mengangguk Enci Peksat, katanya, ambil jarum perak ini Dan tusuk jalan darahnya mengikuti petunjukku Asal beristirahat dua hari Miscaya lukanya akan sembuh kembali Sepertu sediakala Sambil berkata, ia mengeluarkan sebatang jarum perak Dari sakunya dan diarahkan kepada Nona Yang bernama Peksat itu Peksat menerimanya Lalu berjongkok di sisi Hoa Honghui Semua perhatiannya dipusatkan ke tubuh pemuda itu Dan menusuk jalan darahnya Tiba-tiba Nona bercadar biru itu berkata Jarum pertama tusuk pada jalan darah Bonggi Hiat Kedua pada jalan darah Imtok Hiat Ketiga, secara beruntung Nona bercadar biru itu menyebut Nama lima jalan darah dan enam Nadi Peksat pun dengan cekatan menggerakkan jarum peraknya Dalam waktu singkat pengobatan tusuk jarum pun rampung Diam-diam kagum juga kawanan jago yang hadir di situ Sesudah menyaksikan care pengobatan yang dilakukan kedua gadis itu Bukan saja care-nya cepat Sasarannya pun tepat Sambil tertawa tiba-tiba Lam Kiong Diok tempel ke depan Katanya, Nona bertiga betul gadis terpuji Mana ilmu silatnya liai dan cantik lagi Cai Hei benar-benar sangat kagum Nona yang bernama Pek Di itu berpaling dan menatap sekejap Wajah Lam Kiong Diok Lalu tersenyum simpul Senyuman itu kontan membuat jantung Lam Kiong Diok berdebar keras Ia merasa dibalik senyuman itu Mengandung suatu tenaga pembetut sukma yang amat kuat Senyuman Nona yang bernama Pek Di ini Memang berbeda daripada senyuman orang biasa Seakan-akan setiap bagian yang terkecil pun mengandung kekuatan yang memikat Seolah-olah beratus kuntum bunga beraneka warna yang mekar bersama Terhimpun menjadi suatu keindahan yang mempesona Tapi sayang, justru pada saat itu pula Si Nona Pek Set yang dingin sedang melotot ke arah Lam Kiong Diok Anak muda itu kontan merasa bergidik Hati yang terpesona menjadi dingin kembali Segera pikirnya dingin dan menyeramkan betul tampang orang ini Dalam pada itu, si Nona bercadar biru telah menerima kembali jarum peraknya dari Pek Set Tanpa melirik barang sekejap pun ke arah Lam Kiong Diok Ia menegur, mau apa kau? Buru-buru Lam Kiong Diok memberi hormat Jawabnya, memang ada persoalan yang hendak kuajukan kepada Nona Melihat gaya sopan santun orang, pedi tersenyum Apakah kau ingin mohon kepada Nona kami untuk menyembuhkan juga luka warang si Bok itu sindirnya? Kalau tidak, dengan lagak kalian waktu menyerbu ke sini Tak nanti sikapmu tiba-tiba berubah menjadi begini ramah Merah juga pipi Lam Kiong Diok oleh sindiran tersebut Buru-buru tukasnya dengan tergegap Oh, bu, bukan, bukan, adapun kedatanganku dan saudara Bok tak lain hanya ingin melihat kecantikan Nona Omong kosong bentak Pek Set Ketus Perkataanmu hanya dipercaya oleh setan soal ini Soal ini, harap kalian jangan salah paham Kembali Lam Kiong Diok tergagap Jangan ini itu, tukas Nona bercadar biru sambil tertawa Bahwa orang itu kemari, asal belum putus nyawa Pasti aku bisa menyembuhkan lukanya Begitu meyakinkan perkataannya seakan-akan segala ilmu pertabiban yang ada di dunia ini telah dikuasainya semua olehnya Lam Kiong Diok sanksi sebentar Kemudian serunya Ku Ciam Pual, tolong bawalah saudara Bok kemari Padahal Lam Kiong Diok tidak bermaksud demikian Tujuannya bukan memohonkan pengobatan bagi Bok Ji Sia Melainkan hanya ingin mempergunakan kesempatan ini untuk berhubungan lebih akrab dengan ketiga Nona cantik itu Lam Kiong Diok bukan orang bodoh Ia tahu setelah Bok Ji Sia terluka parah, maka dia harus berdiri sendiri sekarang Padahal setiap jago silat yang hadir hampir semua menaruh dendam padanya Maka dia ingin membaiki Hek Liyong Kang Samli atau tiga gadis Hek Liyong Kang Agar seandainya ia dikerubut kawanan jago Gadis-gadis Lihai Itu Mau membantunya Sebagai pemuda yang cerdik Semenjak kemunculan ketiga gadis itu Lam Kiong Diok sudah menduga ketiga orang itu pasti memiliki ilmu silat yang sangat tinggi Asal mereka bersedia membantunya Maka kendatipun Hyantian Ko Anjul Kun Tun Chin Jin dan lain-lain juga tidak perlu ditakuti lagi Selain itu ia pun punya perasaan yang aneh dan muluk-muluk terhadap ketiga gadis cantik ini Di pihak lain, Ku Tiangak berdiri termangu sambil tundukan kepala Termenung memandangi tubuh Bok Ji Siya yang dipondongnya Ia tak tahu luka apa yang diderita anak muda itu Ia sadar kambali setelah mendengar teriakan Lam Kiong Diok Cepat ia berpaling, katanya Lam Kiong Diok Lukanya parah Aku khawatir ternyata di akuatir ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian dalam baju Bok Ji Siya diketahui ketiga gadis Hek Liyong Kang saat menyembuhkan lukanya nanti Sementara itu Hyantian Ko Anjul Kun Tun Chin Jin telah berseru Lam Kiong Diok Aku heran kenapa hatimu menjadi begitu ulas asih malam ini Hihihi terus terang ku katakan padamu, jangan kau mimpi akan berlindung di bawah selangkangan perempuan itu HMM, sekarang juga akan kubunuh kau kata-kata kun Tun Chin Jin memang kasar dan jorok Kontan saja membuat gelusar ketiga gadis dari Hek Liyong Kang Peksat Cici, apakah si hidung kerbau itu sedang memaki kita Tiba-tiba Nona bercadar biru bertanya Melihat ada peluang bagus, cepat Lam Kiong Diok membakar sumbu perpecahan antara Hyantian Ko Anjul Dengan ketiga Nona dari Hak Liyong Kang Ia berpaling ke arah Nona-Nona itu dan berkata sambil tertawa Maaf Nona, gara Gara urusanku sampai Nona sekalian ikut di dalam perat hidung kerbau itu Lam Kiong Diok menyesal atas kejadian ini Hawa nafsu membunuh segera menyelimuti wajah Peksat Tiba-tiba ia maju menghampiri Kun Tun Chin Jin Berdiri Kun Tun Chin Jin melihat ketajaman mata orang Ia tertawa seram, mendadak ia menerkam ke arah Kutian Gak Gelak tertawa yang panjang melengking tiba-tiba berkemandang Berbareng sesosok bayangan hijau dengan cepat meluncur pula ke arah Kutian Gak Begitu mendengar suara tertawa itu, air muka Kun Tun Chin Jin berubah hebat Tubuhnya yang mengapung di udara segera berjumpalitan dan melayang pergi dari situ Peksat yang menubruk ke arah Kun Tun Chin Jin itu tak berhenti Tubuhnya berkelebat lewat lebih ke depan Melihat Peksat, bayangan hijau itu sering tak menghadangnya Angin pukulan yang kuat langsung menyambar Peksat mendengus, ia pun menyerang Benturan keras bergema Tiba-tiba Peksat melambung ke udara dan melayang turun dua tombak jauhnya Seorang perempuan bercadar memakai baju hijau Tahu-tahu sudah berada di tengah harna Dengan sorot matanya yang tajam Ia sedang mengawasi Bok Ji Sia yang dalam dukungan Kutian Gak itu dengan termangung Sejak kemunculan perempuan baju hijau ini suasana lantas hening dan serasa membeku Air muka setiap orang tampak prihatin Sesungguhnya Kutian Gak tak tahu perempuan dihadapannya adalah Lik Ihiatli yang tersohor itu Tapi dari matanya yang tajam serta kemampuannya memukul mundur Peksat Sadarlah dia bahwa perempuan ini ternyata berilmu tinggi Jantung Kutian Gak berdebar keras, makin tak tenteram setelah dilihatnya perempuan itu Mengawasi Bok Ji Sia terus Menerus tanpa berkedip, ia tak tahu itu pertanda dari bencana kah? Atau rejeki kah? Siapa yang memukainya? Bicara tiba-tiba Lik Ihiatli membentak Kedua matelik Lik Ihiatli yang tajam tiba-tiba beralih ke wajah Kuntun Chinjin dan menatapnya lekat-lekat Hiantian Ko Anjo Kuntun Chinjin segera tertawa Lik Ihiatli, apakah bentakanmu barusan ditujukan kepada KUHMM? Di antara setian orang yang ada di sini Hanya Kau dan Lam Kiong Bajingan Tengik itu yang berulang kali ingin mencelakainya Kalau perkataanku bukan kutujukan kepada kalian berdua Lalu kutujukan kepada siapa terkejut Lam Kiong Giyok mendengar perkataan itu Pelahannya maju ke depan dan memberi hormat kepada Lik Ihiatli Kemudian katanya Lihiat, harap jangan salah menuduh diriku Sekalipun bernyali Lam Kiong Giyok tak berani mencelakai saudara Bok Lantas siapa yang mencelakainya bentak Lik Ihiatli Mendengkol juga si Hun Ko Aishetjiu mendengar bentakan perempuan itu Mendadak ia menegur ketus Di sini tidak ada orang tuli Buat apa kau berkauk macam orang gila HMM Dilihat dari kata dan lagakmu Agaknya kau punya nama juga dalam dunia persilatan Siapa namamu hehehe Kami sama-sama termasuk dalam deretan bulim Jipkot Dia yang bernama si Hun Ko Aishetjiu Hiantian Ko Anjou Kuntun Chinjin Tau bila sendirian sukar menghadapi lawan yang tangguh itu Sejak awal sudah timbul niatnya untuk bersekutu dengan si Hun Ko Aishetjiu Maka melihat ada kesempatan baik Cepat-cepat ia menyebutkan nama si Hun Ko Aishetjiu Terdengar Lik Ihihatli mendengus Teriaknya Biar orang lain takut kepada bulim Jipkot Aku Lik Ihihatli tak gentar terhadap kalian si Hun Ko Aishetjiu juga Tau kun Tun Chinjin Sengaja hendak menyerapnya terjun ke air keruh Tapi ia pun tak tahan mendengarkan kata-kata yang tak sedap itu Kontan saja ia balas menjenek Biar kau tidak takut pada bulim Jipkot Memangnya orang lain lantas takut pada mulik Ihihatli marah sekali Sambil membentak Ia menghantam dari kejauhan Si Hun Ko Aishetjiu tertawa seram Ia tak mau kalah Kedua tangan didorong ke depan untuk Min Yong Song datangnya ancaman tersebut Tapi akibat dari benturan itu Kontan ia sempoyongan mundur dua langkah Hektomekar, rupanya nama besar bulim Jipkot Memang bukan nama kosong Jenget Lik Ihihatli pula Tapi kau tidak lebih liai daripada kuntun tua Untuk merobohkan dia saja belum mampu apalagi melukaiku Hektomekar, hayo jawab siapa yang telah melukai anak itu Matanya tampak merah membara Sekujur badan gemetar Jelas ia sangat marah, sedih dan emosi Dari pancaran emosi yang diperlihatkan perempuan itu Kutian gak menduga orang pasti mempunyai hubungan yang ngerat dengan Bok Jisya Segera ia berkata dengan menghela napa sedih Tolong tanya apa panggilan Lihihat terhadap anak muda ini Seakan-akan luka hatinya tersentuh Mendadak Lik Ihihatli menjerit keras-keras Tak perlu tanya Serahkan dia padaku Terima kasih telah menonton!